Intro Friends, apakah kalian pernah melihat tanaman seperti rumput di dasar laut? Mungkin ada yang mengira itu adalah rumput laut atau seaweed, tapi ternyata bukan lho. Jadi, tanaman apakah itu? Adalah lamun. Sudah pernah mendengarnya? Lamun atau seagrass merupakan anggota tumbuhan berbunga atau spermatopita yang sudah beradaptasi dengan lingkungan air asin. Istilah lamun untuk menyebutkan seagrass pertama kali diperkenalkan oleh hutomo kepada ilmuwan dan masyarakat umum pada tahun 1980-an. Agar proses fotosintesis berjalan optimal, lamun perlu sinar matahari yang cukup. Oleh sebab itu, lamun dapat tumbuh dengan baik di lingkungan laut dangkal. Jika ada wilayah perairan laut yang ditumbuhi banyak lamun, maka bisa disebut dengan padang lamun Friends. Padang lamun kerap menjadi indikator air laut yang jernih. Semakin kotor air laut, semakin sedikit lamun yang tumbuh, dan semakin sedikit pula ekosistem laut yang tergolong sehat. Berbeda dengan rumput laut, semua lamun merupakan tumbuhan berbiji satu atau monokotil yang punya akar, rimpang, daun, bunga, dan buah. Ya, sama seperti tumbuhan yang ada di darat. Jadi, lamun sangat berbeda dengan rumput laut yang merupakan alga. Akar lamun berfungsi menyerap nutrisi, serta sebagai tempat penyimpanan oksigen atau O2 hasil fotosintesis, dan CO2 yang digunakan untuk berfotosintesis. Friends, lamun adalah pahlawan bagi biota laut lho. Daun lamun dapat mengalami detritus atau pelapukan. Daun yang terurai ini adalah sumbur makanan utama bagi beberapa fauna laut, terutama bayi-bayi ikan. Selain sebagai persediaan makanan, lamun adalah rumah bagi ikan-ikan kecil, kuda laut, penyulaut, pengiring terumbu karang, dan mangrove. Tanpa kehadiran lamun, maka terumbu karang, mangrove, dan ikan lainnya akan sulit bertahan. Sayangnya, sekitar 75-90 persen lamun dari seluruh lautan di Indonesia mengalami kerusakan, terutama di daerah pelabuhan. Padang lamun sangat sensitif terhadap gangguan aktivitas manusia. Ekosistem ini akan cepat hancur dan mati jika terkena aktivitas penangkapan ikan yang salah. Limbah minyak, tertabrak oleh kapal, serta bencana alam. Dari seluruh luas lautan di Indonesia, hanya padang lamun di wilayah timur saja seperti Maluku, Seram, Sanggihe yang masih dalam kondisi baik. Oh iya, lebih dari 8.000 jenis biota laut di perairan Indonesia kini tinggal tersisa setengahnya saja. Dan kerusakan ini diduga karena jumlah padang lamun yang semakin berkurang. Meski begitu, penanaman kembali tumbuhan ini cukup mudah. Mereka akan cepat tumbuh kembali jika ditanam friends. Asalkan jangan sampai dirusak lagi ya.